Pemirsa Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia. Dalam kesempatan ini, Kementerian Perindustrian meminta tambahan anggaran senilai 3,4 triliun rupiah untuk program pemulihan pasca wabah COVID-19. Dalam rapat kerja ini, masing-masing Menteri diminta memaparkan rencana kerja dan anggaran serta rencana kerja pemerintah 2021. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang meminta tambahan anggaran senilai 3,4 triliun rupiah guna mencapai target kementerian pada 2021 dari pagu indikatif belanja kementerian pada 2021 sebesar 2,59 triliun rupiah. Saya kira tadi kita sudah menyampaikan keperluan atau kebutuhan anggaran yang memang kami anggap bisa membantu agar industri manufaktur bisa tumbuh lebih cepat karena memang kita semua ketahui secara bersama-sama bahwa secara statistik datanya mengatakan bahwa industri manufaktur itu pemberi kontributor atau kontributor terbesar untuk PDB, untuk GDP. Ada pun dana tambahan tersebut digunakan untuk empat program pemulihan pasca wabah COVID-19 di antaranya perlindungan dan pengamanan industri 1,5 triliun, penumbuhan substitusi impor senilai 500 miliar rupiah, program penyiapan sumber daya manusia industri senilai 1,01 triliun, dan program pengembangan infrastruktur digital sektor industri senilai 410 miliar rupiah. Dari Jakarta, Amelinda Zaneta, Febri Dwi Jayanti, Nusantara TV melaporkan.